Hai insertizen welcome back on italk dan hari ini aku bersama dengan adik-adik aku yang memang beda usianya dikit ini beneran ya bukan di peres-peres namun dikit duang cuma 5 tahun mereka ini pasangan muda yang gemes banget kalau misalnya hari ini insertizen yang nonton pengen tahu kalau yang di usia-usia udah 20 ke atas gitu ya eh pacaran waktu a teenager tuh rasa-rasanya gimana sih gremit-gremitnya gimana sih langsung aja kita ngobrol barengan sama Azriel dan Zara Menzel Azriel Sarah terima kasih ya sudah mau berke-insert ya and first of all happy anniversary right udah lewat sih udah lewat sih jadi ini kalau per hari ini udah berapa tuh satu tahun berapa bulan berapa setahun kayaknya mau lima bulan deh satu tahun satu tahun lima bulan ada perasaan kapan sih 20 20 20-28 20 20 20 September 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 Oh September ya September Oktober November Oh iya satu 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 tahun tiga bulan ya Wow that's a long time lo buat naik aja kayak kalian pertama dulu deh slide anniversary apa kabar sih Azriel sama Sarah pengen tahu kalau misalnya kesehariannya Azriel ngapain Sarah tuh ngapain tidak aku dulu ya boleh kalau kesibukan aku kuliah sama aku ada fotografi juga oke terus ada beberapa bisnis terus sama YouTube YouTube ya tetep lah ya sama satu beli otomotif yayal ya iya bener oh tahu juga kayaknya tahu dong berarti Azriel tuh disampaikan di Instagram pagi siang sore tuh terakhir tuh aku inget banget yang beli Vespa habis itu Bunda marah-marah karena ternyata Vespa nya itu Vespa maksudnya bukan first bukan Vespa baru Vespa tua itu yang marah tuh pipi yang oh yang marah tuh pipi ya tapi aku juga liat di vlognya kayak pokoknya kalau misalnya mau gok kalau misalnya mau jual lagi ya kan jual aja kalau mau gok lagi kalau mau terus jual ya kalau Sarah ke sarannya ngapain Sarah kalau aku sih biasanya kuliah terus juga nemenin dia kalau misalnya dia lagi ada syuting nyamperin dia bikin konten bareng juga gitu sih dia ngomong aja tuh bunga geromet-geromet bunganya tuh berasa gitu ya kayak oh semarkah-semarkahin anak cintam-cintam aja gitu loh izartizen kalian kan itu berasa gak sih maksudnya bener-bener adon ya kalau orang udah pacaran gitu kan adalah masa-masa dimana kayak udah ngomong tuh yang kayak ini bisa aja udah chill aja tapi kan karena ini bener-bener kayaknya kita pun yang di studio nih ngeliat kalian ngobrol apalagi Sarah dengan dengan ininya masih ada geromet-geromet gak kalau ngobrol berdua gitu kalau geromet karena dia baru waktu itu kita ini sebenarnya dia pertama kali pacaran iya pertama kali iya jadi awal-awalnya iya ada tapi ya kalau sekarang setelah setahun ya paling dikit-dikit aja sih setelahnya udah oke oh gitu ya udah gitu ya Sarah pertama kali pacaran penasaran dong Sarah berarti kan umurnya tuh udah pada saat pacaran ini sekarang di umurnya udah lewat dari 17 tahun ya ya pas itu 18 tahun 18 tahun kan penasaran dong cewek senantai kamu ya gue rasa sih di SD juga udah banyak yang deketin enggak itu fun fact sih maksudnya selama di sekolah enggak pernah deketin cowok sekolah sama sekali masa bahwa hal kamu berdusta kayaknya nih bener pertama kali aku dengar ceritanya dia juga kaget ah masa sih gak ada yang deketin kamu gitu enggak ada kalau dari sekolah ya enggak ada aku abis bingung ya aku harus ngomong apa karena aku kayak ya lu you know mampuannya kayak mencern lagi tuh masa sih secantik Sarah yang enggak ada yang deketin mungkin takut kali ya Sarah ya enggak sih mungkin karena tertutup banget orangnya oh oke tapi bukannya kalau cowok tuh pengennya cewek yang bener-bener ini ya yang kayak dia tuh misterius gitu jadi kayak gue pengen tahu sebenarnya tuh dia tuh kayak memang aku suka tantangan sih jadi jadi kalau cewek itu malah ngejar-ngejar aku malah nggak suka gitu oh gitu karena dia tertutup banget terus apa ya tantangannya banyak gitu yang harus aku lakuin jadi aku emang nantang diriku sendiri gitu challenge ya lo tuh asalnya orangnya laki banget ya gue penasaran kalian berdua Sarah domisterinya di Bali right terus Azriel di kerajaan Sinera dimana lo ketemunya berdua ketemunya waktu itu jadi kita lagi liburan ke Bali kan waktu itu kita 6 bulan di Bali iya yang hampir mau beli ini kan hampir mau beli hotel itu kan iya bener nah kita kan ke beberapa hotel ya salah satu ke hotelnya dia iya jadi pertama kali kamu ke Bali ke hotel kan iya iya jadi terus buat itu langsung ketemu mamanya disitu langsung disambut lah segala macem habis itu keesokan harinya malamnya kita diajak dinner pas dinner itu mamanya ngajak keluarganya oke disitulah kita ketemu datanglah benda dari ini iya gitu kan tengah malam-malam di selesai seder Bali eh nene 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 abis itu ya dia kan malu-malu kan iya jadi aku yang deketin duluan minta instagramnya terus dia juga banyak cerita dia sehari-harinya ngapain di Bali kayak dia punya coffee shop oh oke 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 jadi pas itu selama gap year itu Sarah jaga coffee shop oh wow aduh makin pusing aku kalau yang jaga coffee shop cantik ini lanjut Sarah dan pas dateng ke hotel itu kan Sarah agak telat jadi mama duluan sebenarnya oh i see jadi pas itu ketemunya malamnya cuma bentar doang besoknya dinnernya baru ngobrol gitu oke tapi jadi gak sih beli hotelnya? hah? gak tau deh itu kayaknya urusan bunda sama bibi ya? kita gak ikut cabur oh oke kalau jadi judul FTV ini tidak dapat hotel hotel terjadi dijual tapi akhirnya asmara pun berlabuh gitu ya belum dapat hotelnya tapi dapet anak yang punya hotel gitu ya luar biasa loh tapi penasaran dong Sarah buat kamu yang masih belum pernah pacaran gitu ini first time yang ngedeketin tuh Azriel iya kalau kamu sebagai cewek nilainya Azriel tuh ngedeketinnya waktu itu termasuk yang bener-bener ini banget kah temponya tuh cepet banget iya atau lebih slow, santai, ngikutin flow kamu yang memang kayaknya peisnya agak lebih lama atau gimana Sarah? kalau misalnya Jill sendiri sih pas itu termasuk cepet sih menurut Sarah cepet ya jadi pas itu dia kan pindah hotel dari hotel Sarah ke hotel yang lain terus dia langsung ngechat iya halo Sarah eh chat pertamanya tuh apa sih berdasaran dong? chat pertamanya tuh sebenarnya dia pas itu sempet fotoin Sarah di salah satu puri di Ubud oh kode-kode nya pakai foto ya? foto terus dia kayak aku push ya foto kamu di Instagram gitu loh terus terus? yaudah berlanjut chat kayak kamu besok kemana oh gitu ringga aku samper ya blablabla gitu pertanyaannya berapa lama sih guys? pertanyaannya sebulanan wih cepet loh cepet karena aku serius oh serius? iya nah kamu tau ya apa di pikiranmu kok kamu udah tau bisa kamu kan masih muda i know Sarah maksudnya memang dia punya kepribadian yang baik aku pun baru pertama kali ketemu orang langsung kayak war gitu dan kalo ketika ngomong-ngomong kamu mau serius sama Sarah i know wonder gitu i know question tapi apa yang bikin kamu dari pribadi kamu kayak gue mau serius nih gitu? karena sebenernya balik lagi ya kalo nemuin jaman sekarang nemuin cewe kayak Sarah itu susah langka ya? one in million langka natural banget iya dia masih belum tau apa ya dunia luar gitu dia masih bener-bener apa ya baru banget disitu dan apa ya aku mikir pure banget ya aku mikir kalo dia jatuh ke tangan yang salah waduh iya kan pasti iya 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 keluarganya juga aku mikir aduh gak ada jadi aku emang harus bisa ngasih tau dia dengan cara aku gitu iya kalo tuh kan ada di Azriel kalo Sarah waktu itu akhirnya ada sebulan terus belum pernah pacaran and then you say yes to this man apa apa yang bikin kamu tuh penilaian pertama kamu ke Azriel gimana terus apa yang bikin kamu akhirnya boleh deh pacaran pertama gue atau nanti mungkin ini menjadi pacar terakhir gitu ya adalah seorang Azriel seolah dia orangnya serius deketin jadi sebelumnya saya pernah di deketin orang tapi emang beda aja gitu gak ada yang berani kerumah katanya iya gak ada yang berani kerumah gak ada yang berani nemuin kakak oh iya ada kakaknya disini ya iya and then and then and then terus terus dia punya inisiatif buat kerumah terus bilang kalau gentle ya gentle gentle terus juga nyaman aja sama dia jadi ya ya udah lah jadi memang semuanya dapet koneksinya dapet gentle nya juga dapet so gak ada alasan buat say no gitu kan ya terus gimana nih setahun tiga bulan menjalani Azamara antara Azriel dan juga Sarah apa yang akhirnya dari ekspektasi sebelumnya and then sekarang udah tahun tiga bulan apakah ekspektasinya sama kayak oh gue tuh kenal Sarah ekspektasinya begini ternyata memang orangnya malah lebih baik lagi atau mungkin ternyata oh Sarah tuh ada 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 sisi ininya loh atau kebalikannya ke Azriel kalau misalnya dari Sarah sih awalnya kirain Giel tuh orang yang cuek gitu ternyata selama setahun ini dia bener-bener perhatian banget oh oke bener-bener mikirin dari A sampai Z gitu jadi malah penerbangan surplus ya Sarah ya iya poin plusnya makin banyak ya poin plus ya sampai akhirnya dia juga kuliah disini kan iya jadi aku jagain gitu disini aduh gemes ya kalau Azriel, Azriel selama setahun ini yang namanya pacaran ya pasti ada lah apa ya berantemnya gitu kan ada ya pasti ada karena kalau nggak berantem menurut gue berarti cowoknya itu nggak sayang sama pasangannya gitu tapi ada nggak sifatnya Sarah yang akhirnya make you surprise gitu selama setahun ini pacaran iya dari awal sampai sekarang sih nggak ada yang berubah ya jadi tetep Sarah yang aku kenal gitu waduh malah sebelum dia kan sekarang udah main Instagram gitu sama sebelum main Instagram ya sama aja gitu nggak ada yang berubah sih itu dia ya ini setahun biasanya kalau misalnya pasangan yang wawancara itu kayak oh ternyata dia tuh begini pas aku ke pacaran itu tuh belum nikah loh nikah ntar pasti beda lagi ini dua-duanya semuanya poinnya plus-plus semuanya ya makin gentle makin ini dan juga makin-makin deh semuanya ya anyway kalian tau nggak sih kalau predikat bucin manis Indonesia tuh bisa disematkan ke kalian pasangan bucin manis Indonesia bisa disematkan ke kalian loh nggak tau ya ya nggak tau kalian berdua tuh menilai gitu ya ini bebas karena kan perasaan tuh valid ya kalian berdua tuh nilai-nilai kalian tuh pas ngening bucin nggak sih? nggak begitu sih kalau aku sih emang emang aku bucin sih hahaha kenapa kenapanya sih? sorry, sorry, sorry ya karena memang iya apa ya mungkin lihat kakak aku juga kali ya dia kan bucin terus jadi aku ikut-ikutan gitu iya tapi bucin ini positif Pak ya? iya bener bunda sama pipi juga kita bisa bilang pasangan bucin yang manis loh iya bener-bener taking care of each other sampe sekarang masalah baju segala yang lain kalo kita menonton vlognya tuh bener-bener kayak wah hebat banget gitu kalau Sarah menurut Sarah kalian berduanya termasuk pasangan yang bucin nggak? atau kamu tuh termasuk yang bucin nggak sih? menurut saya sih ya bucin sewajarnya sih bucin sewajarnya ya iya sewajarnya seorang pasangan lah gitu oke kalian berdua tuh kalo pacaran tuh ngapain sih? maksudnya apa yang biasa kalian lakukan? apakah termasuk pasangan yang suka menghabiskan waktu dengan ngobrol? atau termasuk pasangan yang bener-bener kan kalian masih muda nih ya masih kuat tetanaganya buat phone call sampe ketiduran gitu sampe in the morning good morning gitu atau gimana? atau gimana? kita pacaran sih lebih banyak waktu sama keluarga ya? iya iya keliatan sih ya dari vlog-vlognya terus-terus terus ya pergi sebenernya dia nih anak dia tuh nggak suka ke mall bener aduh anak bali-anak ya jadi lebih suka kayak yang pegunungan atau apa yang nature nature alam tuh dia seneng jadi ya kita banyak mikirin waktu buat kesana buat jalan-jalan gitu sih oh gitu ya tapi kalo kalian sendiri gitu ya ngeliat anak-anak sekarang gitu pacarannya mungkin suka banget staycation berdua atau apa-apa berdua kan tadi kan kalian bilang ya kita tuh gaya pacarannya bener-bener family person banget deh begitu pacaran serobongan semuanya ikut ya ini shooting aja semuanya ikut di bareng-bareng gitu bener-bener uh kuat banget karena kalo ngerti gaya-gaya anak pacaran gaya pacaran anak-anak jaman sekarang tuh yang bener-bener bener-bener dua banget tuh gimana menilainya sebagai teman seumuran ya kalo menurut aku ya terserah mereka ya karena punya gaya pacaran single masing-masing gitu iya tapi kalo kita kalo aku sih lebih seneng misalkan ada yang ikut ada misalkan sama arsi-arsi aku lebih seneng gitu sih iya iya yang agak biar lebih rame aja rame banget ya tapi aku mau nanya sama Sarah sih karena karena ketika Sarah masuk ke infotainment gitu wah sekarang Azriel udah punya pacar gitu kan kadang-kadang dulu Azriel masih single kita memberitakan siapa nih kira-kira pacarnya Azriel terus muncullah darah cantik bernama Sarah dengan auranya yang wow gitu adem banget gitu dan kita ngeliat gimana perlakuan keluarganya Azriel ke kamu tuh bener-bener welcome banget tapi kata apalagi pas yang kemarin pernikahan Aurel juga kamu ngeliat tuh gimana Sarah? ya seneng banget bisa diterima sama bunda sama keluarga dia terus welcome banget kalo misalnya setiap acara tuh juga diajak kayak ayo misalnya ikut sama keluarga gitu seneng banget sih terus apa yang kamu suka banget dari karakter seorang bunda? bunda Ashanti bunda tuh orangnya perhatian banget jadi kayak ya sama sih kayak Giel bunda perhatian banget jadi kayak kemarin ini Sarah kan kuliah dibeliin tas sama bunda katanya kayak iya dibeliin tas tas apa? tas backpack, tas jinjing, tas dorong, apa tas apa? tas yang selempang gitu selempang ya jadi buat notebook, laptop gitu luar biasa terus bunda kasih apa lagi? pas ulang tahun juga dikasih hadiah pas itu bunda terus pas acara Kaloli juga disiapin sama bunda iya kita mengabarkan itu kok terus kita kayak wah luar biasa banget jadi setiap acara dia pasti bunda tuh hadir Sarah ajak ya Sarah ajak ya terus bajunya juga bunda juga yang siapin siapin seragam-seragamnya ya iya oke iya berarti ya semua cewek-cewek nih bisa mengatakan gitu ya bahwa Sarah dan juga bunda nih walaupun belum resmi gitu ya menjadi mantu dan menantu golf gitu ya bener-bener eh mantu dan mertua golf gitu bener-bener eh banget gitu tapi kalau Azriel kekeluarganya Sarah itu gimana sih yuk? iya semestinya cowok keluarga aja gimana kamu ngeliatnya keluarganya Sarah tuh gimana? keluarganya seru sih seru ya open-minded banget open-minded jadi kita ngobrol juga apa ya club gitu jadi ya nyambung satu sama lain terus emang seru juga keluarganya jadi mamanya apalagi seru banget kakaknya juga terus papanya kan baru datang dari Jerman iya ternyata papanya juga seneng kita bikin YouTube papanya mau ikut gitu jadi kita juga happy gitu iya jadi bener-bener energinya tuh nyatu gitu ya kalau Azriel kekeluarganya Sarah Sarah seru banget kalau Sarah kekeluarganya Azriel rambe gitu ya banyak aja ya gak cuma sedikit gitu ya tapi ini kita mau liat dulu karena ada sebuah tayangan yang spesial dimana kemarin pada saat anniversary ada perayaan spesial dari Sarah dan juga Azriel kita lihat sama-sama ya ampun gemesnya naik helikopter lucu banget ide siapa sih itu? sebenernya ide ku ya karena kalau menurut aku Sarah ini cewek yang spesial jadi emang aku pada saat anniversary juga aku bikin kasih suatu apa ya kejutan buat dia yang spesial juga gitu sebagai bentuk terima kasihnya juga gitu terus terus Sarah pasti juga sempet di prank ya kalau gak salah pas anniversary ya kan kamu bilang katanya dia kayaknya kita harus cepet-cepet dibalik soalnya bunda butuh timnya oh iya iya ternyata aku bawa dia ke naik helikopter gitu dia gak tau itu iya pas tuh bener-bener surprise banget sih seneng seneng ya Sarah ya tapi Azriel tuh termasuk pasangan yang rela mengeluarkan kocek yang cukup dalam gak sih? karena kan setelah aku naik helikopter gak murah ya Yael iya gini kalau kalau itu ya kalau memang kalau menurut aku ya kalau itu memang ke wanita yang pas gitu ya kenapa enggak gitu ya oke iya jadi walaupun biayanya fantastis gitu ya iya ayo aja gitu ya kalau buat Sarah gak apa-apa aduh kalau buat Sarah gak apa-apa aduh musik 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 gitu ya tapi boleh tau gak Yael menurut kamu nih berapa sih yang selama ini selama kalian bersama gitu ya angka fantastis yang pernah kamu keluarkan buat Sarah? apakah sampai 3 digit? atau masih di angka-angka 2 digit? karena kan kalian tuh masih pasangan muda gitu loh kalau menurut aku ya karena Sarah ini emang sederhana jadi yang kita aku gak pernah bikin itu sebenernya paling mewah sih yang tadi tuh pengen tau dong kalau naik helikopter gitu terus syuting itu berapa sih? Niel? ratenya? kisarannya? kisarannya ini anak-anak yang bener-bener gak tau nih bener-bener gak tau nanya gitu kisarannya berapa ya? sebenernya kan bisa cek sih oh gitu ya dimana itu dimana sih? ada di nanti aku kasih instagramnya ada nanti aku kasih instagramnya apa ya? tapi di bawah 50 juta kah? atau udah above 50 juta? di bawah oh di bawah lah ya jadi masih inilah ya tapi kamu gak takut tuh Sarah naik helikopter-helikopter gitu udah gitu kan memang cuman kalian doang kan? nah pas itu pertama kali juga pas bikin konten yang pertama tuh juga naik helikopter oke itu bareng sama sahabatnya Jiel oke dan itu emang takut banget sih takut kan? dan yang kedua kemarin itu pas naik helikopter juga cuacanya kan kurang baik ya jadi pas di atas itu agak bumpy dikit oke jadi agak ya jadi pertama kali kita ngedate juga naik helikopter sih iya jadi dari abis diner yang waktu malem-malem itu yang perencana membeli hotel terus langsung ngedatnya pertama kali juga di helikopter? iya kita bikin konten pertama youtube kita itu naik helikopter helikopter oh wow konten pertama naik helikopter terus juga first anniversary anniversary-nya di helikopter gitu ya jadi seru-seru gimana gitu kan ya tapi gue penasaran gak Yael kalian ini kan masih muda terus udah 1 tahun 3 bulan tadi pacarannya ya kalian tuh termasuk tim yang menganggap bahwa pacaran tuh memang harus lama untuk mencapai keseriusan apa as long as gue udah nge-click nih sama orangnya mau ada orang yang pacaran 3 bulan, sebulan atau mungkin ada danap agama yang tak aruf juga gak apa-apa langsung hajar ke pernikahan atau gimana? kalau aku sih ya aku jalanin aja sih ikutin arus aja jadi gak ada mau pikiran mau nikah muda mau begini gak ada sih oh gak ada ya jadi ikutin arusnya aja tapi kalau orang yang pacaran dalam orang yang menikah dengan jangka waktu pacaran cepet juga lo santai aja ya? ya seenggaknya kita kan mengenal dulu gitu tetep harus ada pengenalan ya iya tetep ya bagaimana dia sama keluarga karena kan keluarga aku juga banyak nih iya kan jadi ya itu harus tau dia gimana dulu sama keluarga iya kalau Sarah? bener sih Sarah sih sama kayak Yael jadi kayak go with the flow aja as long as kita tau sama satu sama lain kepribadian kita juga maksudnya kita saling kenal ya ya udah tapi kalau misalnya ditanya nih gue tuh sering banget loh bapak-bapak berita kalian kayaknya oh sebentar lagi menikah i don't know apakah karena memang itu tuntutan netizen plus 62 atau mungkin karena memang orang tuh melihat keluarga kalian tuh udah bener-bener deket gitu loh dari ini dan kalian public figure maksudnya keluarganya Azri public figure jadi tersorot kamera dan kalian juga membagikan kegetan itu di vlog segala macem what do you think about that? mungkin karena kemarin kakakku juga ini kayak muda ya jadi banyak berita terus kita pacaran juga kan aku vlog juga segala macem iya jadi mungkin dari netizen ah kenapa sih gak gak ini aja langsung nikah aja langsung nikah aja tapi kalau menurut aku sih aku gak ada rencana untuk nikah muda sih oke karena kan aku banyak yang harus aku persiapkan juga gitu kan ya aku juga gak mau nanti nikah muda tapi belakangnya nanti ada masalah yang aku ingin gitu jadi aku harus mempersiapkan dulu sampai mateng baru if you mention the number gitu kalau kita ngomongin angka tau berapa tahunnya biasanya kan kalau orang tuh ada ya sarap lagi cewek-cewek mungkin sarap juga tau ya kayak ya 2-3 tahun lagi lah atau gak aduh gue masih kayaknya gue belum bisa melihat rencana pernikahan nih paling kan 5 tahun lagi kalau lo sekarang nih di 2021 akhir ditanya gitu lo bisa jawabnya kayaknya gue tuh nikah ada rencana tuh 2-3 atau 5 tahun lagi itu berapa tahun lagi? di atas umur 25 tahun lah oh berarti masih 4 tahunan lagi lah iya bener masih 4 tahun 5 tahun lagi lah dengan alasan yang tadi lo mention bahwa gue tuh sebagai laki masih pengen banyak nih apa yang dicapai tapi kalo orang-orang ngeliat Azriel sekarang kan maksudnya semuanya udah ada gitu gue bisa ngeliatin lo tuh gentle-nya udah ada gitu responsability-nya juga ada nanti kita akan ada di pihak Sarah terus juga masalah apa namanya sebagai provider gitu ya sebagai penyedia lo juga udah bisa cari uang segala macem apa sih sebenernya yang dicari dari seorang Azriel untuk kesiapan menikah itu yang pertama tuh aku gak mau ngeberatin orang tua oke jadi ya memang aku harus kerja keras sebagai laki-laki gitu ya iya jadi kalo yang harus aku persiapin banyak sih kayak aku juga harus seenggaknya aku harus beli rumah dulu kak waduh aku harus beli rumah rumah tuh setadan pertama ya iya harus gitu dulu punya rumah semuanya sudah siap baru deh kita ngomongin pernikahan gitu oke nice nice kalo Sarah gimana kalo menurut Sarah sih ini kalo muda enggak dulu sih buat Sarah enggak dulu ya oke paling lah umur 25 sama ya oke 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 jadi dia kan juga belum lulus nih kuliannya tumbuh iya belum lulus iya pengen S2 juga nice one tapi Azel dukung dukung wow and then iya pengen pokoknya fokus aja sama masa depan cita-cita dulu kalo misalnya itu udah kecapai terus mental udah siap ya udah baru iya hebat loh dua orang ini maksudnya mereka tuh walaupun kita sebagai netizen atau orang yang luar gitu mereka udah punya segalanya tapi mereka tau gitu bahwa wait 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 itu menurut netizen gitu menurut gua gak standar gua beda nih untuk untuk masuk ke gerbang pernikahan tuh standar gua ada sendiri gitu ya dan lagi Sarah juga masih pengen oh maaf saya masih pengen S2 masih pengen berkar dan segala macem gitu ya tapi tadi sempet lu bilang bahwa memang Loli kan juga menikah muda gitu ya terus juga kalo kita lihat dulu Mimi sama Pipi kan juga nikahnya dengan usia muda gitu kan ya lu melihat pernikahan di usia ini tuh gimana sih? yao kalo ngomongin pernikahan ya karena aku punya sejarah yang berbeda gitu jadi aku gak mau aku harus mempersiapkan dulu nih iya 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 aku harus aku harus mempersiapkan dulu karena aku gak mau ngecewain ya ini graphiantly ya silapapun orangnya nanti yang bakal nikah sama aku gitu oke Mormon ya klik tapi kalo misalnya gua yakin lah misalnya pun gitu ya kalian tuh tidak berjodoh gua sih bener-bener melihat gimana kalian menghabiskan waktu bersama dengan support dan lain-lain tuh it's a good relationship gitu loh membuah lu tinggal beneran jodoh atau enggak aja kalo jodoh aku sih tim jodoh Azriel dan juga Sarah ya kalo kalian juga tinggal langsung Ini ya komen-komen di bawah gitu ya Kalau Sarah gimana ngeliat pernikahan Di usia dini itu sendiri? Ya tergantung orangnya Lagi sih, kalau misalnya dia Finansialnya udah kuat Mentalnya udah kuat, terus Cara dia berpikir juga udah dewasa Ya why not Gak ada salahnya sih Semuanya nih ke muda Tapi aku pengen tanya dong, ini terutama sama Azria Gimana-gimana Loli dengan rumah tangganya Menantikan keponyakan Pertama loh dari kakak Loli Gimana-gimana keseruan Di keluarga Cinere Oke, kemarin baru aja kita Ke rumah kakak Loli ya, terus tadi kemarin dia bilang Dia nanti pokoknya Kalau kakak udah melahir Kamu nginep sini ya Jagain juga, bantu jagain Terus-terus? Iya Karena aku memang suka Suka banget anak kecil gitu Jadi memang aku tunggu banget Aku nantikan banget gitu Apalagi kan kalau gak salah baby girl ya Iya Aduh, gak kebayang sih ini gimana Keluarga lo gimana tuh? Karena kan kalau gak salah Ini kan bener-bener Cucu pertama dari tiga pihak ya Dari Mimi Dari pipi bunda Sama dari pihak keluarganya Atau juga ini cucu pertama, bener gak? Bener Iya kan? Jadi ya sebenernya Dia ini magnet lah Untuk keluarga kita Untuk punya Untuk bersatu gitu Iya, iya, iya Jadi emang Anak ini Bakal menjadi anaknya luar biasa Iya, iya bener-bener Kita pun sebagai lagi-lagi ya Sebagai penonton setia Itu keluarga asik Melihat awalnya tuh udah berbeda banget Apalagi kemarin juga kan Akhirnya bener-bener Mimi tuh akhirnya Jadi beberapa waktu belakangnya Bener-bener sering ketemu ya, Yael? Iya Either bikin konten atau enggak pun Tetap datang atau gimana tuh, Yael? Sampai kemarin juga Mimi, bunda sama Kauli tuh Sempet pergi juga Oh iya? Kemana? Liburan kah? Baby muh kah? Kemal gitu Jadi kayak nongkrong bareng Iya, iya, iya Seneng sih aku ngeliatnya I know, alright Karena kan maksudnya Ini bukan Bukan Apa namanya Hal yang Hal yang Gimana banget Tapi ini pasti Bukan hal yang biasa Tapi ini something special For you and family Gitu ya How do you see that? Ya pastinya seneng ya Karena dari dulu Yang seperti ini Yang aku nanti-nantikan gitu Yang aku doain setiap hari Ya akhirnya terkabul juga Really? Iya Pengen tau dong Azriel tuh Kalo doain Your ladies Your beloved ladies Gitu kan Karena banyak nih perempuan-perempuan Di kehidupannya Azriel Yang pasti lo sayang gitu Apa sih doanya Azriel itu? Ya sehat Sehat Mahmur Oke Mahmur yang kedua ya Bener-bener Sehat, mahmur Terus Apa ya Semuanya diberikan Apa ya Ya bersatu kembali gitu Terus Semuanya Rukun Ya Jadi itu sih doanya Oke Bener-bener Yang penting sehat dan makmur juga ya Dan kesatuan dari keluarga Karena Kalo udah Punya semuanya Tapi keluarganya Amur Lo juga buat apa gitu kan ya Bener Baik dari ini atau gimana Yael Kalo itu sih ya Hmm Mungkin Pas Kakak ini ya Mengandung ya Iya Jadi semuanya ngumpul Terus jagain dia Iya Itu sih yang aku lihat Jadi memang ini bisa dibilang Salah satu yang Wah Momen yang bener-bener mempersatukan keluarga ya Iya Ini si baby Baby grandnya belum lahir loh Iya Gue yakin sih kalo udah lahir lebih Wah Lebih heboh lagi Lebih lengket lagi Semuanya bareng satu rumah Gue juga bikinnya gitu nih Ini kayaknya yang udah-udah Kalo misalnya cuci pertama dari semua Semua belah pihak ya Rumahnya sekecil apa Kayak sekecil apa Pokoknya nomplok aja disitu ya Bener-bener pengen babynya segala macem Dan segala macemnya Kalo Pipi tuh gimana sih Karena kan kita gak tau Lebih heboh bunda segala macem Kalo Pipi mungkin dari Media sosial terus Kayaknya dia kan cuek ya Iya Tapi aslinya emang engga sih Aslinya dia kira banget sama Anak-anaknya gitu Keluarga itu dia kira sih Apa? Kalo boleh lo sebagai anak laki-laki Menilai gitu Apa tindakan manis seorang Pipi Yang sampe sekarang tuh lo gak bisa lupa ya Tanggung jawabnya sih Tanggung jawabnya ya Tanggung jawab dan gentleman banget Dia kan banyak ngajarin aku juga Iya Ya itu sih yang pernah aku lupain dari dia Iya Dari Pipi Tapi gue juga seneng sih Ngeliat lo sama Sorry Anaknya Mimi tuh Amora dan Amora Kellen Amora dan Kellen Ya itu gimana kabarnya tuh yang update-nya Kalo ketemu apa segala macem Ya emang kita main bareng Tau bareng Main game bareng Itu sih itu-itu aja Tetep ya anak-anak Anak-anak remaja Ketemu adek-adeknya gitu kan Apa yang paling pertama itu Apalagi kakak om cowok gitu kan ya Handsome uncle udah langsung main aja gitu kan Tapi kalo misalnya tadi kan lo bilang Mimi, Bunda, sama kakak Tuh ngemol-ngemol bareng gitu kan Lo sama ponangkan lo main-main yang kecil Kalo lo sama om Raul sama Pipi tuh Suka ada kegiatan bareng gak sih Sebagai bromance Waduh Main main motor kayak apa kayak Kalo om Raul karena Lama di timur ya Jadi gak jarang ketemu sih Oh jarang ketemu ya Tapi sekalian ketemu Kalian tuh biasanya ngobrol apa sih yang Kemarin sih kan terakhir ketemu tuh Di hotel Di hotel Di Di Senayan ya Terakhir ketemu ya Kita ngobrolin Mau liburan bareng sih Oh iya Bakal ada di bulan akbar Insya Allah Eh kapan sih penasaran Apakah new year ini atau gimana Ya Mungkin lah Gak bisa dikasih tau sekarang Gak bisa dikasih tau sekarang Karena surprise nya Akal ada di Vlog keluarga asik Jadi tungguin aja Jadi kalo nonton di Youtube aja Iya di Youtube aja Nanti pokoknya udah ada bocoran Bakalan ada Apa namanya Liburan family gitu kan Apakah ini sekaligus Babymoon sama kakak Aurel? Iya Waduh Gue penasaran sih Bakal di create Kayak apa nih kayaknya ya Ya apalagi kan Bang Atta kan Dia kan out of the box banget Dia kadang mem bikin Pokoknya Iya Jadi itu sih kita belum Tapi selain ngomongin liburan Berarti kan bromance nya Kalian tuh komplit banget nih Ada Mas Anang Ada Azriel Ada Atta Ada Om Raul gitu ya Mungkin kalo misalnya Ada keluarganya Atta Ada papanya Atta juga Kalo keluarga besar tuh ngumpul Itu yang cowok-cowoknya tuh Biasanya ngapain? Karena udah kalo cewek-cewek udah pasti kehebohan lah Kalo aku biasanya Sama keluarga Gen Halinter Yang pertama pasti main game Tetep game ya Main game bareng Oke Karena sebelum mereka Waktu itu Sebelum Covid ya Pas masih di Jakarta juga Tiap hari ketemu sih Ambil ketiap hari ketemu Oke Apa sih yang paling lo kangenin Selain main game lah ya Tapi ada ga Misalnya secara keluarga besar gitu Pas lagi ngomong Terus kayak lah bener-bener ngobrol Ngobrol di talk gitu ada ga sih? Bikin konten bareng sih Karena kan mereka keluarganya kan Rame ya Terus keluarga kita rame jadi seru Iya ya Tidak ada satu momen pun terlewatkan Tanpa tidak terdokumentasi dengan baik ya Mau yang masuk vlog yang mana Pokoknya rekam aja dulu gitu kan Nanti tinggal di edit dan lain-lain Tapi kalo Sarah sendiri Mungkin kalo Azrael kan dari dulu Juga memang sudah hadir Dari keluarga seorang pesohor gitu ya Seorang publik figur Sarah tuh ada rasa-rasa risih ga sih? Apalagi kamu tuh bener-bener yang Bener-bener island girl gitu Gadis Bali Yang demennya juga lebih ke nature Tiba-tiba pacar pertama jedar Punya kakak youtuber yang Sorry, youtuber yang hits gitu Semua gerak-geraknya di kontenin How you deal with that? Pas bulan-bulan awal itu Instagram Sarah juga private Pas pacaran sama Jel Jadi kayak 4 bulan pertama itu di private Terus pas itu kalo gak salah mau tahun baru Akhirnya dibuka Kita dinner sama Kaloli Waktu itu ada Kevin, ada Mama, ada Kaloli Terus Kaloli nanya Sarah kenapa sih Instagramnya ga dibuka aja Terus dari situ yang buka Instagramnya kayak Kaloli Iya, Kaloli yang bukain Ini coba kakak-kakak rempes ya Aku juga sama Kaloli Jangan marah ya Bener-bener yang kayak Udah biar Mungkin bisa berkargai juga Dan segala macem gitu ya Sarah ya Iya, semuanya ngeliatinnya tuh greget Oh gitu Gak buka aja Tapi Sarah, aman-aman aja tuh You are fine with that? Awal-awalnya sih agak-agak takut ya Apalagi sama netizen Takut Dapet feedback yang gak enak gitu Tapi Malah Pas dibuka Feedbacknya pada positif Malah pas ditutup Feedbacknya agak kurang Kayak kenapa kok ditutup lagi kak? Kita kangen tau update-nya Iya Tapi biasanya Sarah tuh share apa aja sih Kesehariannya di Instagram? Biasanya kalo Di Instagram tuh kadang-kadang Sarah juga Foto Kayak tempat-tempat yang nature Yang kayak waterfall di Bali Hidden gem Kayak gitu Oke Bener-bener nature gel banget nih ya Iya Kehidupanku adalah alam gitu ya Tapi Kita juga mau liat nih Pemirsa Ada satu artikel Yang katanya Kakaknya Sarah ini Orangnya posisi banget Bener gak ya? Coba kita liat nih artikelnya Kakaknya yang penasaran Begitu kita tampilnya Kakaknya langsung hadir kesini loh Coba Mana nih? Kok gak bengar keliatan? Hahaha Kakak Sarah Waduh karena ada kakaknya kali ya Jadi ngasih begini Azrael mencek Ashanti Bilang Kamu laki kamu harus berani Kakak Boleh infren dulu kakak Kesini kakak Eh kasih tepuk tangan dong Buat kakaknya Sarah dong Kakak disebelah sini ya kakak Atau dimana kakak? Mudah-mudahan kameranya oke ya? Nah kamu gak mundur aja kakak Supaya kameranya oke Kakak kenalan dong kakak namanya siapa? Aku Kevin 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 coba kalo biasanya kan mintang tamunya diklarifikasi Ini Kevinnya kita minta klarifikasi Bener gak sih lu tuh pas kakak yang posesif? Ya bukan posesif ya Tapi Eh kita boleh berikan tepuk tangan dong buat Kevin Pegang aja Finn gak apa-apa? Kenapa ya? Finn menasaran ini bener gak artikel ini biasanya Mintang tamunya yang kita minta klarifikasi sekarang Yang di artikelnya kakaknya kita klarifikasi bener gak sih Finn? Ya cuman protektif aja ya Karena kan ya Se first time ya Iya Ya jadi ya Takut Rada takut sih memang Iya apa lagi Prinses gini ya Finn? Cantik Baik Baru pertama kali gitu kan ya Dulu waktu kenal Azriel sebelum pacaran gitu lu bikin puggernya sebagai seorang bro itu gimana tuh? Gimana? Gimana? Jadi ya gimana ya? Lu introgasi kah? Lu ajak ngopi bareng kah? Lu ajak nge-trill bareng kah? Atau gimana? Ya apa ya? Pertama awal-awal sih bareng-bareng ya Jill udah ketemu Udah apa? Udah nyambung sebenernya Udah nyambung ngobrolin kamera tuh gitu Ada kesamaan ya ya? Ada kesamaan, banyak sebenernya kesamaan ya Banyak? Oh fine fine terus terus Dan aku kan ya sebagai kakak kan mau tau aja personality Oh gimana sih ini mau tau aja intensionnya Memang pure gitu loh Oh ternyata gini orangnya sincere memang mau pengen deketin Pengen pacaran gitu Terus sekarang udah setahun gimana nih? Oke gak nih kira-kira nih kalau lu sendiri? Lampu hijau ya? Oke dong Bener-bener ini lampunya gak pakai lampu kuning lagi Udah lampu hijau ya sekarang posisinya ya? Lampu hijau Lampu hijau dari Kevin yaudah Kevin terima kasih banyak Kita boleh berikan tepuk tangan buat Kevin Kita kembalikan lagi ke Sarah ya Bentar ya Wow Ternyata thank you Finn Dan apalagi kan aku Dia bilang aku anak Jakarta gitu kan Iya Anak Jakarta kan yang dilihat Maksudnya Yang dia tau kan wah begini-begini Ternyata kan gimana? Tunggu bentar Tunggu bentar Kita balikin klip ada dulu Thank you Sarah udah dipinjemin ke Kevin ya Jadi gimana-gimana Jill? Ya Ya Mungkin karena Kakaknya dan dia juga mikirnya Aku kan anak Jakarta gitu kan Iya Mungkin takutnya di ghosting Oh ya ya ampun Tapi gimana loh Kalian nih dua-duanya nih udah Udah bener-bener Lampu hijau gitu ya Dari bro and sister Terus juga Kalo gue Mungkin karena lebih ke ekspos keluarganya Azri lah Gue kayak ngeliatnya Bunanya udah approve banget ya Maka sama Sarah tuh udah kayak Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Jadi kalian berdua terberkati banget ya dengan relationship ini, dengan keadaan keluarga kalian yang juga open-minded. Tapi di keluarga kalian tuh ada tante-tante rese nggak sih yang suka nanya, kapan nih diresmikan atau kok pacaran terus gitu ya? Kayaknya kapan nyusul loli? Ada nggak kayak gitu-gitu? Kalau dari aku sih untungnya nggak ada. Nggak ada ya? Di keluarganya Sarah? Nggak ada sih. Waduh, kalian habis ini bener-bener di ini sama netizen ya, keluarganya kalian indah bener gitu ya. Tapi kalau dari papanya Sarah sendiri ke Adriel tuh gimana sih? Iya, jadi pas Sarah pacaran sama Azriel, papa kan kebetulan lagi di Jerman. Jadi papa tuh yang kayak nanya selalu, kayak Azriel gimana sih orangnya? Dan papa juga selalu nonton vlognya, jadi pas dia, jadi pas... Jadi pantau itu. Pantau aja dari sosial media ya. Jadi pas ketemu sama Jiel udah tau Mimi siapa, Bunda siapa, Piti siapa. Jadi nggak perlu jelasin lagi, udah tau. Oke, itulah memang pentingnya pencederaan yang baik gitu ya. Jadi nggak usah menjelaskan lagi, dari isi vlognya aja semuanya udah aman, damai, sentosa gitu kan ya. Gue penasaran deh, biasanya kalau misalnya keluarganya oke, temen-temennya suka bermasalah. Karena kan namanya hubungan kayak nggak mungkin sempurna-sempurna aja ya. Tapi apakah temen-temen kalian adalah temen-temen yang per vibe yang bener-bener kayak, Oke gas, boleh gue approve nih sama satu sama lain atau gimana? Sarah kan ada beberapa sahabat di Bali. Ya saya juga cerita-cerita sama mereka. Awalnya sih mereka agak ragu ya sama Sarahnya. Oh sama Sarahnya malah? Iya. Kayak, kalau beneran nggak mau? Soalnya kan mereka tau Sarah orangnya tertutup. Jadi dengan adanya Sarah pacaran sama Jiel, pasti akan mau nggak mau tereksposkan. Iya. Ya jadi mereka yang kayak, kau udah siap belum? Blah-blah gitu sih. Tapi, pas itu kayaknya kamu pernah ketemu sama Nasya kan yang pertama. Ya jadi dia juga udah ketemu sama sahabat Sarah. Jadi ya mereka supportif semua sih. Nggak ada yang kayak, eh kayak yang nyanyi. Nggak ada ya. Oh nggak ya. Bener-bener. Jadi. Dapat content lagi ya. Kalau Azriel sama Sarah ini pasti udah woki nih kayaknya nih. Coba-coba aku pengen dengar. Kalau temen-temen ya dari sahabat-sahabat juga ya begitu. Ya lu beneran mau ini. Beneran mau itu. Dan mereka semuanya support sih. Support ya. Support. Nggak ada yang ngapain lu nikah-nikah muda? Nggak ada. Wah. Malah temen gue kan seumuran aku banyak nikah muda. Ya. Ya udah susul gue lah gitu. Jadi bener-bener udah pertemanannya udah ngasih lampu hijau. Keluarganya juga udah. Emang nggak salah sih kalau kalian tuh dinobatkan oleh netizen sebagai pasangan bucin manis Indonesia. Kayaknya semua dari segala aspek nih kita kulik semuanya udah approve semua. Tinggal bener-bener kalian berduanya siap atau enggak gitu ya. Tapi kalian tuh kalau misalnya pacaran gitu penasaran sih gue. Kalian tuh pernah split bill apa enggak sih? Split bill enggak pernah sih. Jadi selalu Azriel atau selalu Sarah banyaknya. Ganti-gantian kita kan? Ganti-gantian. Kayak misalkan aku. Oh oke. Kita udah saya makan nih. Ya kan. Sayang bentar ya aku ke toilet. Terus pas aku balik lagi. Oh udah dibayar. Bang minta billnya. Itu kan udah dibayar sama Kak Sarah. Ya gitu paling. Ya jadi giliran. Jadi misalnya kalau ngopi Sarah terus makan dia. Kalau cinema dia nantinya Sarah bayar buat makan gitu sih. Gantian-gantian. Enggak ada seperti itu. Jadi ganti-gantian ya. Pokoknya bener-bener kompet. Kadang rebut-rebutan aja. I know. Tipe kali-tipe kali dua orang baik ini gue kebaca sih. Kalau pacaran pasti udah bener-bener ini banget gitu ya. Tapi kalau kalian udah pernah ngomongin. Belum nanti kalau misalnya punya mau rumah tangga itu gimana? Enggak. Belum. Santai banget guys. Kuliah dulu deh. Iya yang penting kuliah pendidikan nomor satu sih. Apa pengorbanan yang terderat. Yang maksudnya terbesar yang pernah Azriel lakukan ke Sarah. Dari pihaknya Sarah. Dari menurut Sarah. Kayak pengorbanannya dia nih. Kayak misalnya gitu ya. Wah dia beliin aku ini menurut aku. Sepanjang kita bersama-sama. Ini adalah pengorbanannya Azriel yang terderat buat aku. Atau terbesar buat aku. Menurut Sarah sih surprise itu sih. Yang past anniversary itu. Helicopter itu ya. Bener-bener yang kayak tertata banget. Jadi kayak awalnya kita tea time di pinggir pantai. Setelah itu helikopter. Terus malamnya dinner. Kayak bener-bener direncanain gitu. Gak niat banget sih yang itu. Kalau kebalikannya? Kalau kebalikannya apa ya? Apa? Pas dia mau ke Jakarta sih mau kuliah di sini. Oh itu ya. Karena kan. Big sacrifice ya. Apalagi mamahnya kan deket banget sama dia. Kalau mamahnya ke proyek selalu ditemenin. Mamahnya ditemenin. Jadi sedekat itu sama mamahnya yang pas sama pacar nama aku. Eh ternyata dia harus kuliah di Jakarta. Pisah sama mamahnya. Itu gak gampang sih. I know right. Jadi itu mungkin menurut aku pengorbanan dia paling besar sih. Iya, iya, iya. Mama ya. Tapi mamamu gimana Yael? Mimi. Pendapatnya seputar Sarah. Seneng sih. Seneng ya? Seneng. Welcome juga. Pertama kali ayo kenalin ke Mimi dong. Gini, gini, gini. Agak ke rumah. Kalau Om Raul pernah komentar gak seputar Sarah? Gak tau sih ya. Kenapa? Karena kamu gak nanya juga? Enggak, aku gak tau. Oh, oke. Tapi kamu tuh sama Om Raul tuh deket gak sih? Apa enggak? Atau biasa aja gitu ya? Iya, kalau ketemu ya salim. Oke. Tapi belum pernah nanya bromance yang segitunya ya? Belum. Tapi kalau yang penting Mimi udah approve lah ya. Mimi, Pipi, Bunda, dan semuanya udah kaloli juga. Eh, tapi kalau kaloli kamu menurut kamu bener-bener approve gak nih sama Sarah? Dia sih seneng banget. Seneng banget ya? Kayak kemarin ulang tahunnya Bang Atta. Kan dia lagi di Bali ya? Iya, di Bali. Pas itu lagi ada upacara. Terus kalau ini langsung nelfon aku. Sarah ajak ya gini, gini. Akhirnya dia langsung beli tiket. Satu keluarga ajak ya ke acaranya Bang Atta gitu. Aduh, aduh, aduh. Ini soalnya kalau udah ditanya apapun gitu ya, jawabannya memang selalu manis. Karena memang itu yang ada terjadi di keluarga kalian gitu ya. Tapi kalian pernah nyangka gak sih bahwa ternyata bersatunya kalian berdua tuh energinya akan sebesar ini, akan sepositif ini semuanya gitu loh? Kayak misalkan apa ya, dari Instagram deh, pas dia buka tuh kan langsung naik kayak setengah-setengah juta. Ini 500k gitu ya menurutnya ya? Dan itu gak pernah aku ini sih, gak pernah aku tau gitu. Maksudnya banyak banget yang dukung dia gitu. Kalau Sarah? Ya, Sarah juga gak tau sih kayak bakal selesar ini impact-nya. Banyak banget mereka juga pada positif, pada dukung selalu. Gak ada yang kurang enak itu maksudnya dikit ya, yang support. Jadi ya seneng banget sih udah bisa diterima gitu sama netizen. Aduh. Guys, ini semua hari ini jawabannya tuh udah positif aja. Kayaknya mencari jawabannya. Oh gak ini memang pertanyaannya ada dari memang semuanya kita pun di studio berasa gitu. Aura anak dua ini memang baik-baik aja. Kan kalau misalnya orang biasa ya gitu ya, orang biasa tuh ada tuh yang kayak, Iya sih Kak, cuman kita masih harus berjuang nih. Karena mungkin kakaknya perlu diyakinkan lagi. Ini kakaknya kita hadirkan udah yakin. Udah lampu hijau, semuanya kayaknya big family udah bener-bener. Itu which is ini adalah miracle gitu loh keajaiban buat kalian. Bener-bener kalian berdua, elakinya tuh kayak hmm banget gitu ya. Oke, insertion sekarang waktunya Kristi. Jadi untuk tanya-tanya receh sama pasangan muda-mudi ini yang ternyata walaupun umurnya masih muda, usia pacarnya juga masih muda gitu ya. Tapi begitu banyak apa namanya surprise-surprise yang baik yang mereka alami, begitu pun juga dengan keluarga besar mereka. Ini mah bener-bener hashtag relationship goals banget. Karena bukan mereka berdua doang, tapi semua keluarganya oke banget ya. Untuk Sarah dan juga Azriel, ini pertanyaan cepat, pertanyaan receh. Tuh digandeng ya, namanya juga tanda-tanda bunga asmara. Kalau bunga asmara itu ada tuh gitu digandeng ya. Aduh, kenapa sih aku mau pake hohos biar ada partnernya gitu sendiri. Oke, lanjut pertanyaan recehnya buat Azriel sama Sarah. Pak, pernah atau enggak makan ager-ager bubuk? Enggak. Ager-ager bubuk. Ager-ager bubuk, oh yang itu. Jadi makanya tuh pasti di bubuk gitu lah. Enggak, enggak pernah. Enggak pernah. Yang di SD-SD gitu juga enggak pernah? Pernah makan telur gulung enggak? Oh, pernah. Kalau telur gulung pernah, cilok? Cilok pernah, lekel pernah. Cilor pernah. Jajanan SD yang enggak bisa lupa apa? Laker. Laker, lo? Kalau Sarah apa ya? Di sekolah lu ada jajanan enggak, Sarah? Biasanya kantin gitu. Di sekolah inter kan? Oh, oke. Mohon maaf, sekolah inter enggak ada jagaan. Tapi enggak ada abang-abang? Abang-abang. Oh, biasanya kalau di Bali, itu di kantin Sarah ada yang kayak nasi campur, nasi jinggo gitu. Kalau saya, kalau aku kan pulang sekolah nongkrong. Iya, laki kan? Jadi lo masih kenal tuh yang laker, cilok, cilor, apa. Tapi ager-ager bubuk enggak pernah. Nah, tapi laker itu adalah salah satu jajanan SD yang paling ini ya. Iya, laker. Ajak nih, jajanan SD ya, tolong ya. Supaya lebih explore lagi nih, anak intrek hatinya. Tapi enggak apa-apa, Sarah. Nanti diajak nge-gapnya sama Azriel. Next content mungkin bisa makan gitu-gitu, Wanya. Dicatut ya, tim YouTube. Langsung ya, timnya langsung note gitu ya. Lalu yang kedua, Sarah dan juga Azriel. Kalau harus pilih satu, pilih pendidikan apa asmara? Pendidikan. Kalau kalian harus mengorbankan asmara dari pendidikan, enggak apa-apa? Iya, karena abis pendidikan kita ketemu lagi. Oh, gitu ya. Jadi, tetap pendidikan yang nomor satu gitu ya. Lalu yang ketiga, antara Sarah dan juga Azriel. Azriel, siapa yang paling bucin? Dua-duanya. Dua-duanya sih. Masa sih, enggak ada ketimpang satu gitu. Kalau misalnya lagi video calls ya, atau calling-calling gitu. Kalian ada enggak sih yang kayak, Ah, kamu aja yang tetap duluan. Kamu yang tetap duluan. Aku, enggak, ah, kamu aja gitu. Ada enggak? Kalau kayak gitu, enggak ada sih. Enggak ada sih kalau gitu. Paling, kamu temenin dong. Aku temenin aku sampai, aku mau main game nih. Gitu. Sampai pagi gitu. Tidur, dia main game. Tapi, video call-nya masih nyala? Masih. Oh, iya. Kadang, kalau misalnya main game. Iya, iya, iya. Biasanya sky-bias gitu, tapi tetap punya. Intinya, tetap ada di situ ya. Walaupun secara virtual, sampai subuh pun, tetap ada. Karena kan biasanya LDR kita lama. Oh, iya. LDR live ya. Nggak kuat kah? Walaupun enggak ada physical attachment-nya. Seenggaknya connection attachment-nya harus ada. Berarti kalau video call-an sampai pagi, atau on zoom, atau Skype, dan segala macam, tetap ada di hubungan kalian ya? Iya, enggak. Ya, ada sih. Ada ya? Kalau Sarah kan termasuk cewek yang suka bilang terserah enggak sih? Misalnya kayak... Bener. Kamu mau makan apa hari ini? Terserah. Kamu mau apa hari ini? Terserah. Bingung juga sih. Kamu mau memakan apa? Terserah. Terus, Azliel biasanya kalau kayak gitu termasuk ke cowok-cowok yang udah tahu gimana menyesatinya, atau kadang-kadang bete juga? Aku bete aja. Bete aja? Terus kalau bete itu gimana? Yaudah, dia baru ngomong. Jadi ngomongnya tuh gimana biasanya penyelesaian kalau dari drama terserah itu? Terserah biasanya kayak... Yaudah, kita enggak usah makan aja ya. Ya? Ini minggu aja dikit dong. Jadi? Ya, tapi ujung-ujungnya kayak, oh yaudah. Ujung-ujungnya, ya dia jawab juga sih. Oh, tapi drama terserah itu tetap ada ya dari seorang Sarah. Ya ampun, enggak apa-apa Sarah. Itu normal ya. Apalagi di Bali. Dia kan anak Bali. Dan aku tuh... Anak Jakarta. Anak Jakarta sekalinya ke Bali juga paling... Ikut bunda doang, bunda yang nentuin gimana makanya. Iya, itu-itu doang. Masa bunanya dia kan setengahnya... Pasti jawabannya, oh kita kesini ya, kita kesini. Jawabannya terserah juga. Tenang Azriel. Waktu pacarnya kamu akan terserah. Terserah tapi kalau udah nikah, dia akan seperti bunda. Semuanya kesini. Semuanya ini, ini, ini. Rempongnya tetap ada. Karena belum ada aura emak-emak ya. Jadi kamu harus sabar. Nikmati aja momen-momen terserah ini ya. Tapi kalau menurut kamu, Sarah tuh kalau... Sarah kan udah cantik ini ya. Sarah tuh termasuk cewek yang siap-siapnya lama gak sih? Enggak sih, cepet. Berapa lama, waktu terlama yang pernah kamu tungguin Sarah buat siap-siap? 20 menit. Oh, 20 menit pas, simple ya? 20 menit. Karena dia kan gak dandan biasa. Terus simple, dia tuh anak-anak simple banget. Sederhana, bersahaja. Kalau Kak Loli, kamu masih ingat toks-toks berubah nikah sama abang? Berapa lama? Itu seharian bisa kali ya? Sejamannya udah cepet kayaknya tuh. Sejam tuh udah cepet ya? Pernah gak kejadian kalian mau diner tapi Loli tuh siap-siapnya udah dari siang? Ya paling kan sama Kak Loli, buruan. Dia lah secepet tuh. Oh, kalau udah ada suara-suara Pak Iwan udah cepet ya. Oke, tapi Sarah 20 menit aja udah cantik, udah perfect di mata Azriel dan di mata aku juga sebagainya cantik banget loh dia real life-nya gitu kan ya. Tapi Azriel tuh termasuk cowo yang suka ngatur-ngatur outfit of the day kamu gak sih Sarah? Atau termasuk yang cuek aja? Ya dia kasih tau sih, dia prefer aku pake apa. Jadi ya dari aku juga tau kayak, oh berarti dia kayak gini, lebih menyesuaikan. Lebih menyesuaikan, ya. Misalnya kalau kita ada acara rapi, aku bilang, pake ini gitu. Yang rapi ya, pake dress gitu. Tapi pernah gak Azriel atau Sarah gitu kayak, aku gak suka deh kamu pake baju ini, aku gak suka deh kamu misalnya pake celana yang skirt banget atau gimana, ada gak? Mungkin kalau itu dulu kakaknya kan anak motor. Nah dia tuh Kevin anak motor. Jadi Sarah ini sering diajak riding bareng kan, terus ke toko-tokonya juga toko-toko kayak berat-berat laki gitu. Jadi ya dia pake bajunya kayak laki gitu kan. Oh iya, jadi oke. Jadi kadang kita kan mau pergi kemana, kamu kenapa gak pake baju gini aja gitu, yang lebih rapi gitu. Biar lebih menyesuaikan gitu ya. Apalagi kan lakilnya termasuk yang laki yang adem gitu, kaget gitu. Lakinya pake kawas, pake celana nyusuf, tiba-tiba salah pake jaket kulit gitu kan. Terus udah ngotor gitu kan, waduh ribet ya saya. Tapi tetep ya gak pernah berantem masalah fashion gitu gak pernah lah ya. Gak pernah ya. Oke, next one. Di antara Sarah dan juga Azria, siapa yang paling cemburu-an? Beduannya. Beduannya masalah apa sih? Misalkan. Misalkan. Kenapa? Enggak, misalkan aku mau pergi. Terus mungkin ada temen cewek, dia nanya siapa. Tetep ya, seorang Sarah tuh tetep-tetep tanya ya, eh perginya sama siapa-siapa aja gitu terus-terus. Terus kalau ada cewek, siapa ceweknya? Ya dia nanya. Oh gitu, terus Azria jawab gitu? Ya ini temen-temen sekolah. Oke. Kalau Sarah? Kalau Sarah? Ya sama sih. Sama ya. Sama itu gimana, Sarah? Ya sama, dia biasanya kayak, tapi saya juga jarang keluar sih sama kayak. Iya dia tuh jarang keluar. Apa? Biasanya sama cewek. Oh iya. Bener-bener one in million sih emangnya orangnya. Iya jadi gak suka nongkrong. Iya. Anak rumahan sih. Jadi pulang, kuliah ya pulang. Pulang. Kuliah pulang-kuliah pulang ya. Enggak jadi itu gitu dan segala macem. Plus lah ketemu sama Azria memang sedikit adventurous. Jadi gak kaget banget, gak jomblang banget. Tapi semuanya imbalance gitu ya. Last question, kalian sebagai orang-orang yang hits gitu ya. Pernah ngedate di pinggiran gak sih? Di pecelele kek. Di tukang bakso emperan kek. Pernah gak? Pertama kali aku kaget sih. Pertama kali aku mau ajak dinner dia. Iya. Kita kan waktu itu naik mobil ya di Bali. Iya. Aku tanya dia. Kamu mau makan apa? Iya. Itu aja apa? Makan kare. Kare itu makan di pinggiran jalan di Bali. Terkenal banget. Oh wow. Terus udah dandan, udah naikis gitu ya. Kamu serius makan di sini? Iya aku maunya makan di sini. Ya udah akhirnya kita makan di situ. Iya. Oh wow. Jadi dia gak suka kayak misalkan yang terlalu heboh. Terlalu tempatnya gimana banget. Dia malah gak suka. Dan lo juga ternyata bener-bener suka ya sama cewek yang kayak gitu ya. Jadi pas lo ya sama seorang asial ya. Iya. Kayak, aduh ini banget. Tapi lo nyangka gak sih Israel? Maksudnya Sarah ini kan kalau secara perempuan kita bisa menerai karakteristiknya tuh beda loh. Sama Mimi, sama Loli, sama bunda yang memang mereka the city girl gitu loh. Bener-bener hits pada di topnya gitu. And then you got the very bener-bener gadis yang sederhana bersahaja kayak Sarah. Dan gue rasa dia cocok banget kan pernah nyangka gak sih Israel? Karena jujur aja ya mungkin aku terakhir dari keluarga yang punya gitu. Nah. Terus kadang aku juga mikir. Aku juga pingin lah main ke bawah gitu ketemu orang-orang. Terus ya gak perlu main di atas terus. Jadi pas ketemu dia ya pas gitu. Waduh. Jadi aku juga diajarin apa ya kesederhanaan gitu. Dan aku emang pas gitu ketemunya dia suka juga sederhana. Jadi sama-sama bareng. Wow that's beautiful, that's beautiful. Satu kata dari Israel buat mencerminkan seorang Sarah. Satu kata ya? Satu kata ya? Iya satu kata doang. Bebas kan ya? Bebas. Bebas. Satu kata kan? Iya Israel. Iyal, iyal, satu kata ya? Dia ini kayak warteg. Warteg? Kenapa warteg? Sudah sederhananya namun berkualitas. Wow. Benar. 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 Aku kira dia ini kayak warteg. Karena apa aja aja dan selalu ada 24 jam ngeri ya. Bukan ya beda ya. Tapi jadi kalau sekarang gantian Sarah ke Azriel satu kata aja. Perhatian sih. Perhatian ya? Itu yang kamu yang kayak, oh langat. Udah perhatian udah menjawab semuanya lah. Memang selalu ada dan selalu bisa ya. Oke. Sekarang lagi kita boleh berikan tepuk tangan buat Azriel dan juga Sarah. Thank you so much for the beautiful time. And we have a last change for you guys. Jadi kita akan, kita panggil dulu ada bantuan properti. Oh propertinya indang. Bukan, 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 bukan. Bukan, bukan, bukan. Itu tau ya lah. Gak apa-apa. Sarana Azriel. Ya. Last challenge for you guys. Sebagai salah satu pasangan bow chain di Indonesia. Yang bener-bener manis. Bukan hanya di konten tapi di relive juga. I can see, I can feel your love. Boleh dong. Sekarang menggunakan properti ini. Kamu menyatakan cinta kamu. Kamu ber-acting. Bahwa kamu akan purpose seorang Sarah Mansell. Silahkan Ariel, properti, waktu dan tempat. Kami persilahkan. Coba nih. Bukan aktor lagi gimana ya. Iya gimana ya. Udah, lu jadi ini aja bener-bener acting sebagai seorang Azriel aja. Kalau kira-kira mau menyatakan cinta. Meminta Sarah menjadi yang pertama dan terakhir. Lu gimana ya kira-kira? Udah siap? Udah siap? Perlu tiga, dua, satu action gak? Boleh. Perlu. Tiga, dua, satu. Action. Maukah kamu jalan-jalan sama aku? Ya. Aduh. Gitu aja. Oh jalan-jalan tapi jalan-jalan seumur hidup ya? Ya. Oh ya oke boleh baik. Terima langsung sama dia. Terima. Jadi salah jawabannya? Ya. Terima. Ya udah. Memang mereka pasangan yang sederhana. Apa adanya? Tanpa berasa-berasa. Mereka mau jalan-jalan seumur hidup. Selama-lamanya yang kita doain. Yang terbaik buat relationship-nya. Sarah sama Azriel. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Semuanya di studio. Azriel, Sarah sekali lagi terima kasih banyak ya. Udah mau ngobrol. Udah mau cerita. That was a beautiful story. Pokoknya yang terbaik buat hubungan kalian berdua. Buat karirnya. Buat perkuliahannya. Nanti please kalau ada movement-movement. Jangan kapok diundang kesini lagi ya. Mungkin cekin anniversary. Atau mungkin engagement. Pokoknya insert siap untuk meliput 24 jam live eksklusif ya. Oke, insert is done. Itu udah tadi ngobrol-ngobrol barengan sama Christy, Azriel dan juga Sarah. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya dengan bintang-bintang-bintang yang spesial. Tentunya hanya di italk di www.insertlife.com. Bye now. Akurat banget tadi. No. So. Baminesa. Tentunya, tu teman, בא�it. Kalau mengempit AS 2006, aku ashamed. aku nanti. aku ain't tidak sama. aku aku nanti. Aku amas его ni kanu. Aku然, aku sakundi.